Terima kasih telah menonton 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 Termasuk rumah susun tersebut setiap 19 tahun sekali Pasti akan terjadi peristiwa besar yang mengerikan Ternyata hari 19 tahun sekali itu terjadi pada esok hari Dan di malamnya film ini mulai menceritakan kejadian yang sangat mengerikan Kejadian banyak kejadian jangkaan sesuatu dan banyak kejadian janggal kecelakaan sesuatu dan lain-lain sangat mengerikan Di akhir film ini Film kelanjutan dari film penghabiskan kejadian yang ketiga patut kita tunggu Terima kasih telah menonton Halo guys Kalian Wajib mentre nonton film terseram iya 2022 ya karena copet Oke semuanya gue udah selamat menonton Oke kita simpulkan dari review tersebut bahwa film ini merupakan film yang sangat seram bahkan film yang paling seram yang pernah kita lihat ya guys dari bahkan dari beberapa berita dan sosial media ada yang kejadian nggak kuat dalam menonton ini sehingga belum selesai banyak yang kabur film ini merupakan film yang simpel dikarenakan kejadian terfokus pada juga di dalam sunawa tersebut tapi luar biasanya memudapat memunculkan sebuah ketakutan-ketakutan yang sangat tidak bisa kita duga semacam itu dalam film ini juga diselipkan makna-makna agama Islam pada umumnya semacam itu bahwa kita harus fokus dan tidak takut pada hantu dan kita hanya takut pada Tuhan dan satu lagi makna yang dapat kita ambil dari film ini bahwa sejelek atau seburuk apapun orang tua kita pasti akan berharap kita sebagai anak-anaknya selamat sehingga orang tua tersebut akan melakukan berbagai cara meskipun caranya kadang diluar dugaan dan cenderung salah itulah review dari kita bagi yang penasaran cus langsung ke bioskop dan tonton filmnya terima kasih terima kasih terima kasih